Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 penguat atau booster kedua di destinasi wisata. Sandiaga mendorong penyelenggara acara untuk melakukan vaksinasi dosis kedua, mengingat masifnya potensi berkumpulnya masa. Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 penguat atau booster kedua di destinasi wisata. Hal itu dilakukan untuk mendukung pemberian vaksinasi dosis keempat yang telah digulir pemerintah sejak 24 Januari 2023. Sandiaga menyebut, pemberian booster kedua dibutuhkan untuk imunitas yang lebih baik. Dirinya sendiri akan menjalani vaksinasi booster kedua pada pekan depan. Menparek Krav juga mendorong berbagai penyelenggara acara untuk mendapatkan booster kedua, mengingat potensi berkumpul masa dalam jumlah besar. Booster kedua dibutuhkan sebagai antisipasi untuk menghadapi berbagai potensi varian baru dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Bahwa untuk ke depan menghadapi banyak tantangan, terutama varian baru, kita harus melengkapi dengan vaksin booster kedua apalagi gratis. Jadi kita akan memfasilitasi juga nanti di tiap-tiap event di destinasi wisata untuk masyarakat mengambil kesempatan untuk mengambil booster kedua. Sebelumnya, pemerintah telah menggulirkan vaksinasi COVID-19 booster kedua untuk masyarakat umum sejak 24 Januari 2023. Menurut data Kementerian Kesehatan, per 28 Januari 2023, terdapat 1.257.075 masyarakat Indonesia sudah mendapat dosis keempat. Sampai jumpa di video selanjutnya.